Halo guys, selamat datang di sana gue Arief dan di video kali ini gue mau bikin konten HSR lagi di mana sini gue mau bikin konten MOC yaitu Memory of Chaos nah dimana ini gue belum pernah bikin video yang di lantai 11 dan 12 nya nah di video kali ini gue mau bikin untuk lantai 11 nya ya untuk lantai 11 nya gimana cara yang gue bisa tembus nih untuk lantai 11 ini bisa dibilang sih agak gacha sih ya gacha damage, bener-bener gacha damage sih ya ini gue lantai 10 udah full star tapi AT12 gue gacha full star nih ya bener-bener susah gue AT12 masih belum kencang di PS gue jadi gue cuma bisa full star di lantai 11 aja untuk sekarang ini nah untuk di video kali ini gue bakalan tunjukin nih ya gameplay gue di lantai 11 ini nih ya nah dimana ini pasti bakal ngulang berkali-kali-kali-kali pasti bakal ngulang mungkin gak bakal ngulang nih ya pasti bakal ngulang sih gue jamin soalnya gara-gara sele ini sele gue meskipun crit rate-nya 70% ke atas tapi kadang-kadang suka nge-click damage soalnya disini kita mengandalkan sele dan si Daniel ini nih ya kodok disini nih ya kita mindful DPS mindful hyper carrynya gak ada kita cuma bawa healer satu doang nih ya biasanya kan gue bawa tanker satu lagi disini tapi gak gue bawa karena damage-nya kurang jadi gue butuh butuh pendorong damage lagi makanya gue pake tim gini ya jadi kalo gitu ini gue pake tim gini ya yaitu dan yang pertama ada dan hengi el bronya ting yun sama locha dibawahnya ada sele sw ruan wei sama si bayi lu oke kalo gitu kita langsung mulai aja lah ya oke ini paling ada kemungkinan bakal gue potong-potong lah ya kalo misalkan apa namanya gagal terus kalo yang gak kamu mungkin terstribe bakal langsung bisa nih ya oke kalo gitu lah like oke 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 ini gue gak bakal pake dulu nah ini pertama-tama kita incer dulu nih si robot yang bisa nge-slin nih ini beneran nge-slin robotnya dia diutamain terus diutamain nah 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 baru pake semua ya ya pokoknya si trik ini gue harus ngebunuh si Erobakin dulu jangan nge-slin kalo untuk master stunnya pokoknya target utama gue dia kan baru aja harus aja saya udah mulai lagi hmm nah heal heal nah cukup sip untuk ini untuk si siapa sebelah nih gak bakal gue kandupi dulu sip 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 eh gimana ya oke 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 itu buff lagi disini ya karena gue yakin dia bakal sakit aduh diincer janya hmm oh enggak oke oke ooh that's kind of small yikes oke ini gak bisa ini harus gue heal dulu oke hit kita heal dulu ya kita buff lagi si danu nya habis itu nah baru full buff lagi full buff lagi lagi, oke lagi hilang langsung kan nah kayak tadi ini harus gue bunuh dulu nih ini robot satu ini ya bakalan kita dipanggil lagi dia kata ini bakal mati pokoknya, oh kaga heal dia locha, nice kok 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 oke pakai ultinya nih kalau pakai ultinya kemudian lagi lagi kemudian lagi kemudian terserah baik-baiklah ya panggil ke atas dong aduh ini harus gua urus dulu tuh aneh-aneh demeknya uh gede nih kayaknya ah dikit lagi cu wah wah dikit lagi sini harusnya mati ya berarti si sele ini juga mantap 5 ronde doang sih ya kurang lebih gitu ini bakalan susah sih 5 ronde doang susah oke let's go let's go waduh oke debuff nih nah ini seharian biasa mati 2 kali ini si robot ini target utama kita nih ya kita sembunyi dia dulu sebelum dia maksudnya 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 itu udah resep nah bapak kita air one may oke sw kasih debuff lagi yang banyak yuk yuk nah ini gak ada damage lagi yuk 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 Ini, gue apa namanya? Oh, gue stun nih. Bisa ya? Oke, kalau gitu kita ngulang dulu ya. Kita ngulang dulu, tapi ada yang salah di combo ini. Keep aja lah, kayaknya ini di bagian sini, untuk sampai lawas parok lagi. Pasti karena pasti bakal lama. Oke, udah nyampe di bagian support lagi nih ya Untuk yang keberapa kali jika pertama Oke, kita tetap dulu pake ini Pake sihiruan Mei Disini rencana gue yaitu karena gue cuma bisa nyerang 3 kali doang untuk si robot ini nih ya Jadi gue bakal pake skill sebisa mungkin ya 3 kali, jangan lebih Dengan kata lain ya, buatin dulu Itu begini Oke, ini hitungnya 2 Nah, ini cukup energy ya Nah, cukup energy-nya Cakep, nah udah full di bawah sini ya Langsung kita menggunakan doa ibu ya Peace, yo Dengan doa ibu Kukulia Alhamdulillah, ada damage-nya keluar Damage-nya keluar langsung Eh, nah Mati Aduh, gak mati, gak apa-apa mati nih Oke, ini harus Nah, ini lagi nilai 3 cah lagi sini nih Moga nempel kuantum Kuantum, please Nah, begitu dong Alhamdulillah Senang gue liatnya kan Dan busuk robot 1 lagi Please, nanti abel tuh Yang abel tuh ini aja ya Si abel tuh Si... Gokil aja nih ya Gokil aja nih, hasil ya Yang kan si seleng Kalian dibutuhkan Itu cukup besar Impresif Impresif! Hmm! Cip! Nah, tuh. Ini yang bagus lagi dari sebelumnya nih. Gue dapet 21 ronde nih. Sebelumnya dapet 20 ronde nih. Wuh! Buset dah! Ya, untung cuma dua kali cobaan doang. Kalau misalkan berapa kali percobaan, capek gue jurnanya gini. Tapi untungnya gue udah dapet triknya untuk bisa tembus di atas sebelah sini nih ya. Oh iya, untuk buildnya sih, disini gue pake build apa? Disini gue untuk tim pertama nih ya. Tim si Daniel. Itu mah Daniel Gohan nih. Daniel Gohan nih ya. Ini Daniel Goh pake begini ya. Daniel Gohan nih ya. 75, 5,8. Itu tuh. Oh iya, bentar salah. Gue pikir nanti gue ada yang salah, Pak. Tadi ini pake yang segini nih. Startnya nih ya. Crit Trash-nya. Crit Demeknya segini itu 75,7. Lycon-nya pake Lycon ini. Yang dari Fair Park. Trash-nya masih segini ya. Belum maksimal banget. Relic masih 2x2. 2x2 ini ya. 2x2 yang mau jendari. Emang ini bagus. Iya. Oke. Sama. Oke. Kalau gitu. Elodon-nya. Elodon-nya. Elodon-nya 0. Oke. Ini brawn-nya. Brawn-nya segini nih ya. Yang penting. Damage ini brawn-nya. 2x2. 11. Dan HP 3200. Pake Lycus signature dia. Trash. Seperti ini masih belum maksimal. Relic. Full Cowboy. Sama 2 set. Ini nih ya. 2 set. Yang ini. Yang buat lagi damage. Siap. Ganti sih ya. Ini. Jadi dia 8-0. Untuk Tingyun. Tingyun gue. Tingyun gue segini nih ya. Tingyun gue segini nih ya. Tingyun gue nih ya. Efek race 43%. Dan ini attacknya 2200. HP 3300. HP 3300. Pakai Death Distance. Trash seperti ini. Relic seperti ini. Elodon-nya Elodon-nya. Sekarang Locha. Barang Locha. Locha. Nah ini Locha nih ya. Locha gue. Attack 2800. HP 4300. Dan pake Shared Killings. Trash-nya seperti ini. Relic-nya pake 4 Cowboy. 2. Blocked Kill. Elodon-nya Elodon-0. Oke. Sekarang lanjut ke tim 2. Selene. Selene di sini attack dia 3013. dengan Speed 2888. Crit Threat 73%. Dan Crit Tm 181%. Light Good pake Lightning Center dia. Trash-nya. Ini ya. Segini ya. Ini ya. Nah ini untuk set Relic-nya nih ya. Oke. Untuk Elodon-nya Elodon-0. Sekarang lanjut lagi ke SW. SW segini nih ya. Untuk start caranya nih ya. Efek hit Threatnya terhadap 122%. Minimal masih gitu sih ya. Minimal 100% kalo untuk si SW. Efek hit Threat. Nah. Kalau HP 3074. Atk 1562. Light Good pake Light Good Event. Trash-nya ini. Masih belum maksimal. Relic-nya seperti ini ya. Belum maksimal juga sih ya. Malah sebet juga sih gue. Elodon-nya Elodon-0. Nah. Untuk Ruan Mei. Ruan Mei masih baru-baru jadi banget nih ya. Nah. Ruan Mei segini nih ya. Untuk efeknya 196. Ini agak offset tapi gak apa. Pake Light Good Light Good Free. Dari bisa dibeli ini ya. Di toko MOC. Toko FH. S5 nih ya. Set memory of the past. Dan Trash-nya seperti ini. Masih belum jadi banget. Relic-nya pake relic. Hacker Space sama Penacony Land of Dreams. Elodon-Elodon. Dan terakhir yaitu mana Bailu. Bailu. Mana Bailu. Bailu. Nah ini Bailu. Ini Bailu ya. HP dia. 6755. Pake Light Good Natasya. Tidak S5. Habis itu. Ini untuk Trash-nya. Relic-nya pake relic. Tempat. Fleet Ageless. Elodon-Elodon-0. Oke. Itu untuk build-build dari pada karakter gue semuanya ya. Ya. Ini kalo untuk MOC. Ya. Jujur aja nih. Emang perlu DPS-nya kenceng damage-nya ya. Bener-bener kenceng. Dan untungnya tadi. Barusan gue. Selego crit mulu. Kalo kaga itu bisa ngulang berapa kali itu ya. Kalo misalkan telego gak nge-create ya. 23 persen emang nih. Saudara kembarannya datang nih. Ngeselin banget nih. Jarang nge-create. Masukun crit gue gede juga. Ya. Pokoknya kalo pengen MOC kali ini. Harus kenceng DPS-nya. Untuk nantai 12 nanti. Gue bakal cari cara deh ya. Semoga. Cari cara biar bisa tembus itu. Ya. Terus juga gue harus nge-build karakter gue lagi. Terutama Daniel tuh. Terlalu damage tambahan. Sama Dr. Rasio. Yang tadi Dr. Rasio dipake banget. Dr. Rasio. Oke kalo gitu. Terus gitu aja untuk gameplay MOC gue. Like kalo suka. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. You are the devious one from Samoa. Everyone's dead. Oh.